Saudara Victor Kamang Saudara Victor Kamang sebagai apa ya dalam hal ini? Dibuka aja biar jelas Corporate Legal PT XL Aksiata Corporate Legal? XL Aksiata Pak, Provider XL Aksiata Apa yang Saudara ketahui dalam perkara ini? Jadi dari penyidik TV Dumba Reskrim Bersurat kepada kami untuk meminta data nomor telepon Terkait dengan perkara ini yang mulia Oke nomor teleponnya berapa saja? Yang diminta Ijin yang mulia Ya silahkan, silahkan Kami pernah mendapatkan dua surat Di 2 September dan 21 September Yang pertama di tanggal 2 September Surat nomor R-653 Itu meminta nomor handphone yang terdaftar atas nama Nofrian Shah Yosua Huta Barat Putri Chandrawati Susi Richard Eliezer Pudihang Lumiu Ricky Rizal Wibowo Dan Kuat Ma'ruf Dan nomor 087-888-258-777 Oke Itu nomor siapa yang terakhir tadi? Nah kami mengecek yang mulia Tapi saya tidak mengetahui itu nomor siapa Dari kami hanya keluar nick dan nocknya saja Karena nomor ini nomor prabayar Sesuai dengan ketentuan Kominfo Yang boleh kami simpan hanya nick dan nocknya saja Oke Ini Terus Setelah saudara cek diantara semua tadi Jadi ada nama terdakwa Ada nama terdakwa Ricky Rizal Terusan Eliezer Ada Kuat Ma'ruf Ferdi Sambu Termasuk Putri Chandrawati ya? Iya Ferdi Sambu tidak ada yang mulia Oh Ferdi Sambu tidak ada? Iya Putri Chandrawati aja? Iya Sama korban Joshua Iya Terus apa yang disodara Ada yang disitu apa yang saudara serahkan? Yang saya sampaikan bahwa Yang kami bisa cek hanyalah nomor 08 Kan satu-satunya disini ada satu nomor telpon Hanya satu yang mulia Lalu kami sampaikan bahwa menurut sistem Kami tidak Kami tidak Sistem kami tidak mungkin melakukan pengecekan nomor Berdasarkan query nama Oke Hanya berdasarkan nomor saja Terus? Lalu hanya ada satu nomor Nomor ini kemudian saya serahkan kepada penyidik yang memintanya yang mulia Nomor berapa? Yang 777 tadi? Iya Itu apa yang saudara serahkan berbentuk apa? Berbentuk file dari email yang mulia File dan email? Karena saya capture Jadi hasilnya Hasil dari sistem itu saya capture Lalu saya serahkan kepada penyidik Apa isinya yang saudara capture itu? Nick dan knocknya Nick dan knocknya Selebihnya percakapan atau komunikasi ada? Ada 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 saya serahkan juga CDR nya Oke Tapi hanya satu CDR ini Karena kembali lagi waktu itu penyidik menanyakan Kalau yang lain mana Saya bilang Ini hanya bisa dari nomor telpon yang mulia Lalu CDR nya itu saya query Saya tarik Lalu saya serahkan kepada penyidik Secara ter-enkripsi Secara ter-enkripsi? Iya Oke Jelaskan mudahnya Nomor itu berisi ada percakapan? Saya tidak membukanya yang mulia Saudara tidak membukanya Jadi saudara hanya menyerahkan secara utuh? Iya yang mulia Isinya di dalam situ apa saja? Kalau isinya itu adalah CDR, call data record dan SMS apabila ada Oh CDR, call data record dan SMS Call data record itu apakah cuma sekedar telpon saja Atau termasuk media sosial? Kalau berdasarkan undang-undang yang mulia Yang kami simpan hanyalah data transaksional teleponi dasar 2G Yang artinya dia hanya telpon keluar masuk Melalui telpon reguler 2G dan SMS Sedangkan apabila pengguna menggunakan jasa layanan internet Misalnya seperti WhatsApp call Itu tidak terdeteksi di CDR Itu ya Jadi saudara hanya memberikan tadi yang di ekornya adalah angka 777 777 0 berapa tadi? Bisa disebutkan nomornya? 087 Oke 087 888 Oke 258 Oke 777 777 777 ya? Iya yang mulia Selebihnya ada lagi yang saudara ketahui? Tidak ada yang mulia Tidak ada Oke Beralih kepada saudara Bimantara Siapa yang mulia? Apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Terus Kami dari Telkomsel menerima surat permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal terkait permintaan data registrasi dan CDR Data registrasi dan CDR? Betul Oke Atas nama siapa? Disini dimintakan atas nama Novrian Shah Joshua Futabarat Putri Chandrawati Susi Richard Eliezer Budihang Lumiu Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruh Dan nomor Dan nomor 62822 81575821 628111 10973 Yang kedua 6281 Satunya 4 kali 0973 Yang ketiga 62812 19523471 812195 081219523471 Terus Selanjutnya 62853 9404 0646 Oke Selanjutnya Oke Selanjutnya 62822 62822 627 89 20 05 Oke Yang terakhir 62811 95 94 94 95 94 94 94 94 Ya Betul Oke terus Dari situ Kami melakukan Query di sistem kami Untuk Sesuai permintaan Data registrasi Dan CDR Yang mulia Lalu setelah itu Datanya Kami serahkan Kepada Penyidik Kelondongan juga Utuh Secara utuh Secara utuh Tidak bisa terpisah-pisah Iya Data percakapan Terus Dan data registrasi Dan Data registrasi Data registrasi Data registrasi Ini Untuk NIK Dan nomor KK NIK Dan nomor Nomor KK Oke Tadi yang Diserahkan Tadi Ada Terdakwa Riki Terdakwa Richard Dan Kuat Ma'ruf Termasuk 6 nomor ini Yang tidak teridentifikasi Untuk pencarian Di sistem kami Pencarian By nomor Telepon Jadi kita tidak bisa Melakukan Pencarian Berdasarkan nama Oh NIK Gak bisa ya Gak bisa Jadi sesuai nomor Jadi kita cari Yang Sesuai nomor-nomor Yang tadi Sudah saya bacakan Ada hal lain Yang perlu saudara Sampaikan Data yang mungkin Apakah Oh ada percakapan Apa Percakapan Apa Ada Kalau percakapan Itu di CDR Call data record Call data record Call data record Call data record Itu hanya panggilan Telepon ya Ya Panggilan masuk Incoming Dan outgoing Untuk keluar Untuk telepon Dan juga SMS SMS incoming Dan SMS outgoing Hanya itu saja Di luar itu Misalnya tadi Sama dengan Rekan di Excel Apabila Ada Aplikasi Pihak ketiga Misalnya Contohnya Whatsapp Itu kami tidak Bisa Mengeluarkan Tidak memiliki Tidak memiliki Datanya Cuman itu saja Ada hal lain Yang mungkin Saudara mau sampaikan Di persidangan ini Cukup yang mulia Terima kasih Tidak memiliki